Oke selamat sore semuanya ya, kita di dalam mobil arah pulang sore Kita, tadinya gak bikin video hari ini Tapi ya, okelah kita bikin video ya, kita cerita Masalah mobil, terutama ecunya ya, elektrik, kontrol unit Nah sekarang itu kan lagi banyak banget ya, yang kiriman dari daerah itu pada ngelok ya Ada yang rusak ya, ada yang ngelok gitu ya Jadi, jadi kepikiran ya, kalau kita kadang-kadang kan saya suka jalan jauh gitu kan Jalan jauh, terus kalau ecunya rusak tuh gimana gitu kan, susah kan Apalagi tipe ini kan jarang 207 gitu, kalau 206 masih lebih gampang ya Ecunya masih banyak, cepotan Singapura banyak, ada maksudnya Kalau yang ini kan pasti sulit ya, tipe ini Untuk yang lainnya, seperti pendukungnya seperti BSM-nya beda Seperti PS1 ya, kalau di 206 kan BSI, ini BSM Atau BM34 ya, disini PS1 Jadi beda-beda ya, jadi kanibalannya tuh pasti ini susah mobil ini Ya gitu ya cerita, kadang-kadang kan saya suka jauh tuh jalan sampai ke luar kota, ke Jawa, ke Bali gitu Sekarang-kadang kepikiran kalau ada kendala elektrik ya, terutama kalau mekanis mungkin masih bisa diakalin Yang elektrik yang masalah ya, yang engine management Minimal, saya tidak pakai Matic, pakai manual, minimal itu salah satu kan kalau rusak ecu Matic-nya atau Matic-nya Minimal, tidak pusing kan, udah manual Paling kita mikirin ecu mesin Atau Yang pendukung lainnya ya, PS1 Atau apa gitu kan, elektrik semua Dan Ya Mungkin pada saatnya kan akan rusak ya Nah kita cerita lagi untuk mencegah Karena kebanyakan kesalahan ada di pemakai sendiri ya Ada pemakai Jadi Biasanya kalau ngelok itu Bisa dari ngelepas akinya yang Mendadak ya, tidak pakai prosedur Ya jadi main lepas aja Dan kan kalau di pisut dia harus mati semua seperti Mati dulu itu yang angka-angka semua Ditunggulah 2 menit, 3 menit baru lepas aki Jangan langsung off Kunci kontak Langsung cabut Itu salah satu penyebab Tapi tidak selalu ya Tapi kalau lagi apes Mati Kalau enggak ya enggak Atau kalau aki lemah dipaksa juga Itu juga bisa ngeblank ya Akinya lemah Paksa terus gitu Ngek Ngek Paksa lagi Itu juga suka ngeblank Gitu Kalau masih ada Kodenya gak apa-apa Bisa dimasukin programnya Kodenya nanti hidup lagi Takutnya kalau udah gak ada kodenya Itu kan yang susah Atau ada kodenya Tapi gak ada alatnya Kan di daerah gak ada PPS Itu juga susah kan Kalau gak ada PPS Karena kodenya dimasukinnya Pake alat skener visut PPS tadi gitu Ya Ini Kayak kemarin ya Ini Kiriman dari Jawa Tengah atau Jawa Tengur Lupa ya Seperti ini ya Tadi lagi ini Oke Kita juga ada kiriman Ini dari baru datang ya Dari Paket Dari WorldCot Ini kalau gak salah ecu Kita buka dulu ya Ecu mesin Kalau gak salah Sekarang kita buka dulu Setelah kita buka Isinya Ini Ini ecu Ini ecu mesin Ini manual ya Kalau warna hitam gini Ini manual Nanti kita lihat nih Ecunya Kita harus Lepas imo nya dulu ya Baru dicoba Kalau gak dilepas Ya gak bisa Lepas imo Baru coba di mobil Lepas imo nya Karena kalau hidupin Di mobil lain Kan harus dilepas Imo Dilepas Terus coba di Coba dihidupin Ya ternyata Hidup ya Dilepas dulu imo nya Mau ngetes doang Nanti kalau hidup Tinggal aku obrang Nanti kalau hidupin Jadi kemungkinan Ngelock aja gitu Bukan ecu nya yang rusak Tapi ngelock Imo nya dilepas Dicoba tuh hidup Terus setelah gitu Ya kita harus Masukin kode Nah cara Sebelumnya juga Saya kasih tanya Ke yang punya ecu Apakah ada Pengapiannya Dia bilang Tidak ada pengapian Apakah ada Positifnya Di coil Positif di coil Yang dari Relay BSM Atau dari dua relay Gitu kan Ketauan tuh Di pin nomor berapa Lupa Pin 1 Atau pin 3 Pin 3 Dibilang Ada Oke Berarti kan masalahnya Negatif ecu nya Negatif ecu nya Yang Bermasalah Jadi Tidak ada Pengapian Tidak ada api Nah itu artinya Kemungkinan besar Itu ngelock ya Karena kita Nggak langsung Lihat kan Tapi kemungkinan Besar itu adalah Ecu nya ngelock Ya seperti itu ya Tadi sudah Kita Program ulang Sudah dihidupin Sudah bagus Seperti ini Sudah diprogram Di program Kelihatan ya Diprogram ulang Tadi dilepas dulu Untuk Ngetes ecu nya Bagus apa enggak Kalau bagus Diprogram Supaya bisa digas Rooimon ya Sudah dipasang Dan Oke ya Jadi Ya intinya ini Tinggal ngirim Baliknya Ke yang punya Jadi sudah selesai Sudah ya Sudah dirapihin lagi Yang pasti sudah Dicoba Ini juga Sudah diukur Tadi ya Si Dan Kondisinya Bagus Tidak apa-apa Ini Diukur Juga masih Normal Si Resisannya Antara 400 Sampai 500 Ohm itu Normal Ya Jadi ini kita packing Lebih ya Nanti Saya kasih tau orangnya Bahwa sudah selesai Ya Jadi itu aja Video untuk hari ini Ya Terima kasih Sudah Nontonin Mantengin Mudah-mudahan Ada ilmu Ada ilmu yang Bisa diambil Memanfaat Jadi nanti Kalau Kesimpulannya Supaya Econnya Enggak Ngelok Ya tadi ya Kalau Akinya lemah Jangan Dipaksa Terus Kalau Ngelepas Aki Jangan Mendadak Harus Tunggu dulu Mungkin itu ya Intinya Ya Entah Ada penyebab lain Saya juga Enggak tau Kadang-kadang Alternator Opercas juga Bisa rusak Econnya Ya itu dulu ya Terima kasih Terima kasih Sudah Nontonin Terus Kamil Motor Sampai jumpa lagi Di video Esok hari